Halo semua, perkenalkan nama saya Moza Berlian Arkanita dari SMP Negeri 1 Indralaya. Hari ini saya akan membahas tentang anti korupsi sejak dini. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Keinformasi lain, Kejaksana Negeri Prabu Muli akhirnya menetapkan 3 tersangka korupsi dan ahibabawaslu periode tahun 2017. Sungguh sangat mirip sekali bukan melihat video tersebut, karena di dalam video tersebut terdapat salah satu contoh tindakan korupsi. Korupsi merupakan sebuah fenomena karena memiliki sifat pasif yang tidak dinikmati sendiri dan tidak dilakukan sendiri. Hal ini memberikan kesan bahwa korupsi terdapat dalam konteks kebudayaan. Artinya, ini berhubungan erat dengan karakter yang terkait dengan pola asuh dan didik, serta lingkungan yang membentuk karakter. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumus delik yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tetapi, meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumpus delik yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa, tetapi pelajar juga bisa melakukan korupsi. Korupsi tidak hanya tentang kerugian negara, tetapi juga kurang integritas dalam diri individu. Sebagai contoh, sifat malah suka mencotek, membolos adalah tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh pelajar. Oleh karena itu, KPK merilis sembilan nilai integritas yang dapat membuat kita menghindari tindakan korupsi. Yang pertama adalah jujur. Yang kedua adalah disiplin. Yang ketiga adalah pekerja keras. Yang keempat adalah tanggung jawab. Yang kelima adalah sederhana. Yang keenam, berani. Yang ketujuh adalah mandiri. Yang kedelapan, peduli. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah adil. Tentunya, seseorang yang adil selalu bersikap impersonal, tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Begitu dasarnya dampak korupsi. Kita sebagai generasi muda tidak boleh diam saja. Kita sebagai generasi muda harus menanamkan sifat anti korupsi di dalamnya kita sebagai upaya menghindari korupsi yang dapat berugikan orang lain. Mari kita bersama wujudkan Indonesia bersih dari korupsi sejak dini. Stop korupsi!